Pemirsa pemerintah cukup berhasil membuat arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Salah satu tolak ukurnya adalah penurunan angka kecelakaan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter Prilia Carvalho dan juru kamera Said Kutub di gerbang tol Cikarang Utama. Prilia kalau untuk kemudian mengevaluasi arus mudik dan arus balik tahun ini dalam persentase sebenarnya berapa angka penurunan kecelakaan baik dari arus mudik maupun arus balik? Ya Carlos dari data yang kami dapatkan ini devisi Humas Mabes Polri melansir bahwa terjadi penurunan tingkat kecelakaan dibandingkan dengan tahun lalu ini menurun sebanyak 30 persen. Dari data yang kami dapatkan tercatat di tahun ini kecelakaan lalu lintas terjadi 1.400 kecelakaan dibandingkan dengan tahun lalu ini terjadi lebih dari 2.000 kecelakaan. Ini turun 30 persen. Begitu juga dengan angka kematian ini menurun dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak cukup signifikan 50 persen. Ini tahun ini angka kematian mencapai lebih dari 300 sedangkan tahun lalu ini adalah lebih dari 700 pemudik tewas akibat kecelakaan. Ini memang kita lihat terjadi penurunan yang cukup signifikan baik dengan tingkat kecelakaan dan juga tingkat kematian yang terjadi pada arus mudik dan juga arus lebaran di tahun ini. Dari data yang kami dapatkan memang sejumlah pihak baik itu pemerintah dan juga pihak kepolisian ini menjamin kelancaran dan juga keamanan baik arus mudik dan juga arus balik lebaran yang terjadi. Dan memang sejumlah persiapan kita tahu bahwa pemerintah sudah bekerja kelas dalam mempersiapkan arus mudik dan juga arus balik terlihat dari sejumlah transportasi publik yang disiapkan dan juga infrastruktur baik itu jalanan begitu Carlos. Dan ini juga mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengatakan bahwa berterima kasih kepada sejumlah pihak baik dinas perhubungan dan juga kepolisian yang menjaga keamanan dan juga kelancaran dari keberhasilnya, dari keberhasilan arus mudik dan juga arus balik lebaran tahun ini. Carlos. Iya, Prilia saat ini berada di Cikarang Utama terlihat di belakang Anda bahwa memang situasi lalu lintas agak lengang, lancar. Tapi kemudian di hari ini apakah ada kemungkinan kepadatan yang akan terjadi di tol Cikampek menuju Jakarta? Ya Carlos, benar sekali dari pantauan kami sejak siang menjelang sore hari ini memang kami melihat tidak ada kepadatan dan juga peningkatan volume kendaraan yang terjadi dari arah Cikampek menuju Jakarta yang melewati gerbang tol Cikarang Utama. Dari prediksi jasa marga sendiri mengatakan bahwa puncak arus balik ini terjadi esok dan juga hari Minggu, Sabtu dan juga hari Minggu. Dikarenakan pada hari Senin kegiatan belajar-mengajar sudah mulai kembali secara normal. Dari data yang kami dapatkan jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta melewati gerbang tol Cikarang Utama ini sudah mencapai 38 ribu kendaraan. Dan kendaraan yang paling tinggi 13 ribu kendaraan berasal dari arah Cipali, daerah Cipali. Kalau kita melihat data Carlos dan juga Pemirsa, ini dari H-1 hingga H-5 kemarin, angka paling tinggi berada di angka H-3. Ini sebanyak 130 ribu kendaraan masuk dari arah Cikampek menuju Jakarta. Ini merupakan angka paling tinggi Carlos di sepanjang sejarah yang pernah dicatat oleh pihak jasa marga. Kita berharap bahwa keberhasilan pemerintah juga diikuti oleh lancarnya arus balik yang diprediksi kata Prilia tadi akan terjadi pada besok atau lusa. Terima kasih Prilia Karvalo atas laporan.